Ketika kita mengatakan pendidikan dasar, seharusnya SD, baik negeri maupun swasta, itu tidak ditarik bayaran sedikitpun. Tetapi faktanya, kita bisa melihat negeri walaupun sudah tidak ditarik, tapi masih ada banyak iuran. Swasta apalagi tidak mungkin hidup tanpa iuran, karena harus menggaji guru dan yang lainnya. Maka saya sebenarnya menginginkan Bapak Menteri Pendidikan Dasar Menengah, yang saya hormati dan saya banggakan karena dulu juga Sekretaris Majelis Dikdasmen di Muhammadiyah. Dulu mengurusi Muhammadiyah, sekarang mengurusi seluruh Indonesia. Yang sudah dilakukan di Muhammadiyah dan menjadi baik, mari kita lakukan juga untuk seluruh Indonesia. Ketaatan kita kepada konstitusi, harapan kami, gebrakan utama kita adalah, sungguh mari kita berikan pendidikan gratis, kalau tidak mampu sampai SMP secara keseluruhan. SD itu mestinya, tidak peduli itu swasta atau negeri, harus gratis Pak. Kalau kemudian ada sekolah swasta, kalau gratis kan berarti kami tidak bisa menarik. Ya mari kita tanya, kita kaji lebih dalam. Mana sekolah swasta yang tidak mau untuk diberikan secara keseluruhan anggaran dari pemerintah, tapi tidak boleh menarik. Mungkin itu ada berjenjak. Sepertinya di DKI sudah mulai ini, ada grade A, B, C, D, E. Yang DE ini kan tidak mau ini kalau gratis, karena mereka dianggap sekolah favorit, lalu menarik banyak. Tetapi prinsip utamanya, saya sungguh berharap, gebrakan dan kita dukung ini Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, kita berikan kebijakan yang sungguh-sungguh sesuai konstitusi. Karena Pak Menteri tadi tidak memberikan pasal duanya dilompati tadi Pak Menteri. Nah saya curiga nih, kenapa pasal duanya dilompati? Ah, di situ ada kewajiban pemerintah untuk memberikan pendidikan dan pembiayaan secara gratis bagi seluruh anak bangsa kita. Kalau kita mau mengejar pendidikan kita, tidak ada yang butuh sekolah, tidak ada yang tidak sekolah, yang SD. Maka itulah saatnya. Mari kita benai, utamanya dari fondasi untuk memberikan pendidikan gratis di SD, baik negeri maupun swasta.